Rise and Shine, narasi pagi kembali hadir dengan berbagai berita terkini, bersamaku Anisha Azni. Kemarin, RUU TPKS akhirnya disetujui DPR jadi undang-undang. Lalu ada debat Luhut Panjaitan dengan mahasiswa UI, juga Bepom yang tarik Kinder Joy dari peredaran. Terakhir ada serial The Simpsons yang perkenalkan karakter Tuli untuk pertama kalinya. Selengkapnya berikut ini. Setelah penantian panjang selama 6 tahun, RUU TPKS akhirnya disetujui DPR jadi undang-undang. Apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS disetujui DPR untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR ke-19, masa sidang 4 tahun sidang 2021-2022 pada Selasa, 12 April 2022. Ketok palu persetujuan pun disambut sorak-sorai gembira penonton sidang yang hadir di balkon ruangan sidang. Dari 9 fraksi di DPR RI, ada 8 fraksi yang menyetujui produk hukum ini. Sementara satu fraksi, yakni fraksi PKS, menolak pengesahan dengan alasan menunggu pengesahan RUU KUHP. Dalam laporannya, Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menyebut, RUU ini merupakan aturan yang berpihak buat korban, serta memberi payung hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dia pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen DPR RI, berharap produk hukum ini jadi kesadaran baru di masyarakat, bahwa kekerasan seksual bukan suatu kewajaran. Ya memang lika-likunya ya luar biasa ya, karena pembahasan undang-undang di DPR itu kan selain bicara persepsi, juga bicara proses perundang-undang itu sendiri. Nah kemudian undang-undang ini dari Komisi 8 memang saya deliver, tadinya muncul lagi di Komisi 8 pada masa awal jabatan, tapi kemudian saya usulkan untuk pindah ke balai. Pengusuhnya itu ada tiga fraksi, Nasdem itu Taufib Basari, lalu PDI Perjuangan, saya sendiri di Akhita Lokal, dan dari PKB Luluhanidah. Tentu saya berharap undang-undang ini melahirkan kesadaran baru terhadap masyarakat bahwa kekerasan seksual itu apa ya, bukan hal yang, ya di saat kekerasan seksual itu hal yang disadari oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang tidak baik gitu ya, atau perbuatan yang bukan satu kewajaran. Nah ini tentu undang-undang ini akan membangun satu pemahaman baru gitu ya, satu perspektif baru, lalu yang kedua juga kan, ya saya berharap undang-undang ini bisa segera berjalan, diimplementasikan dengan adanya peraturan-aturan turunannya, peraturan-peraturan yang bisa membuat undang-undang ini segera bisa berjalan, lalu pemerintah juga diharapkan segera membangun kerja-kerja dalam pelayanan gitu ya, pelayanan terhadap isi undang-undang ini. Persetujuan RUU TPKS untuk jadi undang-undang ini pun disambut sejumlah pihak. Aktivis perempuan turut menyampaikan apresiasinya di media sosial. Undang-undang TPKS sendiri terdiri dari 8 bab dan 93 pasal. Dalam undang-undang ini ada 3 hak yang akan diterima oleh korban kekerasan seksual, yakni hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini memasukkan 9 jenis kekerasan seksual yang bisa dijerat pidana. Jenis pidana kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual fisik-nonfisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan dan eksploitasi, juga perbudakan seksual, serta terbaru pelecehan seksual berbasis elektronik. Dalam undang-undang ini, keterangan saksi atau korban dan satu alat buktisah sudah cukup untuk menetapkan tersangka menjadi terdakwa. Selain itu, juga enggak ada restoratif justis atau penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan, terkecuali dipakai untuk kasus kekerasan seksual yang pelakunya masih anak-anak. Undang-undang TPKS juga memasukkan poin usulan masyarakat seperti Victim Trust Fund atau restitusi untuk korban dan kaum disabilitas. Bentuk pemidanaan kekerasan seksual terdiri dari pidana penjara dan rehabilitasi khusus dengan pidana tambahan mencakup ganti kerugian, perampasan kekayaan, kerja sosial, hingga pencabutan jabatan atau profesi. Meski begitu, undang-undang TPKS masih menyisakan catatan seperti belum diaturnya pasal perkosaan dan pemaksaan aborsi karena disebut akan diatur dalam RKUHP. Menurut Johana Purba, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, dari segi hukum, UU TPKS punya banyak terobosan yang bikin undang-undang ini semakin komprehensif. Saya merasa di sini banyak terobosan yang membuat undang-undang ini menjadi lebih komprehensif. Misalnya, seperti hukum acara itu kan ada diakui keterangan korban itu cukup selama disertai satu alat bukti lain. Terus juga ada ketentuan tentang dana bantuan korban. atau sistem kerasman penting, restitusi yang lebih komprehensif. Terus juga ada pengaturan pidana tambahan juga yang rinci tentang pencaputan hak asuh, pengumuman identitas pelaku, dan perampasan kekayaan yang ditolak dari tindak pidana kekerasan seksual. Dan selain hak korban ini, juga sebenarnya ada kemajuan untuk merehabilitasi pelaku. Untuk mencegah supaya tindak kekerasan seksual ini terjadi lagi ke depan itu kan perlu juga dilakukan dengan cara merehabilitasi pelaku. Nah ini ditegaskan di dalam pasal 17, ada ketentuan untuk merehabilitasi bagi pelaku, baik itu secara medis maupun sosial. Selamat kepada semua yang selama ini telah memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual. Nah, biar saja diundang-undang, ditunggu nih tanda tangannya Presiden Jokowi. Next, kita sama-sama kawal implementasinya ya. Kemarin, Menko Marfes Luhut Binsar Pancaitan terlibat debat dengan para pengunjuk rasa di UI ini. Salah satunya, ramai ngomongin soal big data. Aksi unjuk rasa ini digelar BEM Universitas Indonesia saat Menko Marfes Luhut Binsar Pancaitan bertemu Rektor UI Ari Kuncoro di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat. Puluhan mahasiswa melakukan orasi sambil mengibarkan bendera kuning. Mereka menuntut agar bisa menyampaikan aspirasi ke Luhut terkait penolakan terhadap penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Luhut pun akhirnya menghampiri masa dan pertemuan ini berujung debat tentang big data dan penundaan pemilu. Dalam pernyataannya, Luhut bilang dia nggak pernah mengusulkan Presiden Jokowi memperpanjang jabatan tiga periode. Ia menegaskan selama ini ia hanya menyampaikan soal banyaknya orang yang minta pemilu 2024 ditunda dan bukan soal perpanjangan masa Presiden tiga periode. Siapa yang bilang saya minta supaya Presiden tiga periode? Saya tanya siapa. Dengerin ya, dengerin. Jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan Presiden tiga periode. Tidak pernah. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Namun, saat diminta membuka big data yang diklaim Luhut menunjukkan keinginan masyarakat akan penundaan pemilu, Luhut ogah membukanya dan menyampaikan dirinya punya hak untuk nggak membuka data itu. Bagi BEMUI, penolakan itu bikin big data versi Luhut jadi sebuah kebohongan. Oke, jadi tuntutan ketika demonstrasi tadi itu jelas ya. Kita pertama, kita menolak perpanjangan masa jabatan, kita menolak tiga periode Joko Widodo. Yang mana kita berharap seharusnya Presiden Jokowi berserta seluruh isi kabinet bisa tegas untuk mengumumkakan itu pada publik. Tidak ada lagi narasi-narasi yang mengucapkan bahwa rakyat Indonesia masih pengen tiga periode dan lain sebagainya. Kami melihat bahwa salah satu narasi yang berkembang mengenai Luhut ini adalah hadir dari Istana sendiri. Yang satunya hadir dari Pak Luhut dengan mengatakan big data-big data sehingga kami ingin tahu sebetulnya apakah big data tersebut benar-benar bisa dibuka pada publik gitu, atau tidak. Karena menurut kami, jika beliau tidak benar-benar menyampaikan big data tersebut, big data yang katanya benar-benar sedang menyampaikan bohongan. Nama Luhut memang berada di pusaran isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut laporan Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, Luhut diduga meminta Ketua Umum Partai untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi dan penundaan pemilu 2024. Selain itu, Luhut sempat mengklaim punya big data 110 juta percakapan warganet yang minta supaya pemilu 2024 ditunda. Ia juga bilang banyak dengar aspirasi rakyat soal penundaan pemilu 2024 nih. Menurutnya, banyak yang bertanya ke dirinya kenapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu padahal pandemi belum kelar. Ia menambahkan kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan dan sempat mempertanyakan alasan Jokowi harus turun dari jabatannya. Hmm, rame lagi nih soal dipdata. Jadi makin penasaran isi datanya kayak apa? Ikut nungguin deh buka-bukaan datanya. Buat ayah dan bunda, kuduh hati-hati ya. Jajanan telur coklat Kinder Joy diduga mengandung bakteri Salmonella lho. Bepom menghentikan peredaran coklat Kinder Joy dari pasaran Indonesia untuk sementara waktu. Langkah ini diambil Bepom sehubungan dengan diterbitkannya peringatan publik dari Food Standard Agensi Inggris pada 2 April 2022 terkait penarikan secara sukarela produk coklat merk Kinder Surprise karena diduga mengandung bakteri Salmonella. Langkah yang sama juga diikuti sejumlah negara di Eropa yakni Irlandia, Perancis, Jerman, Belanda, dan Sweden. Bepom mengatakan penghentian sementara peredaran produk dilakukan dengan prinsip kehatian. Produk coklat Kinder yang ditarik di negara-negara Eropa beda dengan Kinder yang terdaftar di Bepom RI. Pasalnya, produk Kinder yang terdaftar di Bepom berasal dari India. Sementara, produk coklat Kinder yang di Eropa diproduksi di Belgia. Bepom kini telah melakukan pengujian random sampling di seluruh wilayah Indonesia terhadap produk merk Kinder yang terdaftar di Bepom. penghentian peredaran produk akan dilakukan sampai dipastikan produk itu tidak mengandung Salmonella. Duh, bikin was-was ya. Semoga merk Kinder Joy yang ada di Indonesia nggak mengandung Salmonella deh ya. Ada yang menarik nih dari serial The Simpsons. The Simpsons keluarin karakter tuli pertama setelah 33 tahun penayangannya. Karakter itu muncul dalam episode berjudul The Sound of Bleeding Gump yang tayang pada Minggu 10 April waktu setempat. Episode itu menampilkan Lisa Simpson yang bertemu karakter tuli bernama Monk yang diceritakan sebagai putra musisi favoritnya Lisa yakni mendiang Bleeding Gumps Murphy. John Arthur itu dipilih untuk menyuarakan karakter Monk dalam episode itu. Dalam episode itu para karakter berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat Amerika. Episode yang ditulis oleh Lonnie Stillsoshan terinspirasi dari kehidupannya sendiri yang punya kakak seorang tuna rungu. Soshan bilang tim produksi telah berkonsultasi dengan spesialis American Sign Language terkait tanda-tanda yang dibuat karakter dalam episode itu. Al Jinn, sang eksekutif produser pun mengaku happy dengan karakter tuli perdana ini. The Simpsons adalah kartun komedi Amerika Serikat yang tayang perdana pada 17 Desember 1987. Kartun ini berpusat pada keluarga berlatar tahun 1950-an yang tinggal di kota fiksi Amerika, Springfield. Dalam perjalanannya, The Simpsons sudah beberapa kali meramal kejadian dunia. Yang paling epic adalah Trump jadi presiden pada episode Birth to the Future yang tayang pada tahun 2000. Wah, keren banget ya. Semoga ini jadi terobosan untuk bikin The Simpsons terus lebih inklusif ke depannya. Itu tadi 4 menu sarapan informasi kamu hari ini. Besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat selalu dan sampai jumpa semuanya. Bye! Sub indo by broth3rmax